Halo guys, pada kesempatan kali ini saya membuat video ringan saja tentang bagaimana cara mengatur tekanan angin pada kompresor Lakoni 1HP ini Nah jadi sebelumnya pada video review tentang mesin kompresor Lakoni 1HP ini ataupun Imola 125 ini, linknya bisa di atas ya Nah jadi teman-teman banyak menanyakan bagaimana sih bang cara mengatur tekanan angin keluar pada mesin kompresor ini Untuk caranya gampang banget, disini kawan-kawan bisa melihat ada knop berwarna merah ataupun katup berwarna merah Dan di atasnya ada indikator ataupun petunjuk plus dan minus Nah jadi kawan-kawan tinggal putar saja knopnya, kalau saat ini kita putar berlawanan arah jarum jam, maka tekanan anginnya akan turun seperti ini Nah tapi kalau saat ini kita putar knopnya searah jarum jam, maka tekanan anginnya akan naik seperti ini Nah oke sama tekanan anginnya disini dan disini Ini indikator untuk menunjukkan tekanan angin pada tabungnya Sementara ini indikator untuk menunjukkan seberapa tekanan angin keluar pada katup disini Nah jadi pada umumnya kompresor ini digunakan paling sering ya, digunakan cuma untuk dua hal Yang pertama itu biasanya untuk ini ya, spray gun untuk mengecat Dan yang kedua kita menggunakan ini, paku tembak Paku tembak itu ada dua macam, paku tembak yang I, yang lurus Dan kedua itu paku tembak U ataupun step plus Nah disini kawan-kawan sangat penting mengatur tekanan angin keluar yang ini ya, sesuai kita butuhkan Contohnya untuk mengatur tekanan angin pada menggunakan alat spray gun seperti ini Pada umumnya spray gun seperti ini itu memerlukan tekanan angin lebih kurang 2,5 sampai 3 bar 3,5 bar Jadi kita coba atur dulu bagaimana cara mengaturnya kalau saat ini kita gunakan alat spray gun seperti ini Kita colokkan dulu Nah seperti ini Kalau seandainya seperti ini, disini menunjukkan angka 6 bar Jadi kalau kita gunakan atau kita hidupkan spray gunnya Nah disitu lebih kurang 4, sekian bar Jadi kalau saat ini kita ingin mengaturnya menjadi 3 bar Jadi kita turunkan tekanan anginnya Nah kita buat 4 bar lebih dahulu Seperti ini oke Nah jadi sambil kita hidupkan Nah jadi ini sudah menunjukkan angka 3 bar Kalau seandainya belum pas tinggal kita putar Sembari kita hidupkan spray gunnya seperti ini Oke Nah sementara yang kedua itu kita menggunakan paku tembak seperti ini Yang kita contohkan paku tembak yang I saja ya Untuk F30 Nah jadi penting banget mengatur tekanan angin keluarnya Ketika kawan-kawan menggunakan paku tembak seperti ini Jadi seringkali kawan-kawan di rumah Khususnya untuk bagi pemula ya Itu tidak Ini tidak peduli lah kalau bahasa kasarnya Tentang mengatur seberapa tekanan angin keluar Kalau seandainya menggunakan paku tembak seperti ini Kalau kita gunakan tekanan angin keluarnya Ya sama persis dengan tekanan angin pada tabung Memang alatnya berfungsi maksimal Pistonnya untuk memasukkan pakunya juga maksimal mendorong pakunya Jadi pakunya pasti masuk semua Nah sementara kalau kita gunakan tekanan di bawah sedikit Ataupun saya seringnya menggunakan tekanan Kalau menggunakan paku tembak ini di angka 4, sekian bar seperti ini Nah jadi kita naikkan dulu tekanan anginnya supaya lebih enak ya Menjelaskannya Nah sekarang tekanannya sudah di angka lebih kurang 8 bar ya Jadi kita coba memaku Nah seperti ini Kalau kita paku ke kayu seperti ini ya otomatis ya masuk semua Tidak ada masalah Tetapi dengan tekanan sebesar 8 bar tadi seperti ini Itu tentu tekanan pistonnya sangat kuat sekali Ini ya untuk menekan pakunya Jadi kalau kita turunkan tekanan anginnya Seperti ini Nah saya seringnya di angka 4 bar seperti ini ya Oke Nah seperti ini Kalau saat ini kita coba memaku dengan kayu yang sama Dengan paku juga yang sama 3 cm atau F30 Ya masuk juga Tidak ada masalah Bahkan pistonnya tidak terlalu kuat ya Untuk menekan pakunya Jadi dengan cara seperti ini Mesin paku tembaknya bisa jauh lebih awet Karena tidak terjadi tumbukan yang sangat kuat Juga menghemat dari Angin pada Tabung kompresor Imola 1 HP ini Nah jadi ilustrasinya seperti ini Kalau kawan-kawan menggunakan di angka 8 bar Mungkin dengan tabung 24 liter ini Bisa menembak paku sebanyak 100 biji paku Sementara kalau kita gunakan tekanan di angka 4 bar Ya kali-kali sederhananya Berarti bisa menembak sebanyak 200 paku Nah itu jauh lebih hemat Jadi mesinnya tidak terlalu keras Bekerjanya untuk mengisi angin Jauh lebih hemat dibandingkan Kalau kita menggunakan tekanan di angka 8 bar Kalau saat ini kita gunakan tekanan di bawah 4 bar Itu bisa juga tidak ada masalah Cuma kadang-kadang Kalau kita memaku Kayu yang agak keras Itu pakunya tidak masuk semua Jadi yang paling pas menurut saya itu adalah Di angka tekanan 4 bar seperti ini Nah perlu kawan-kawan ketahui Bahwa menjaga tekanan angin keluar Pada mesin kompresor Imola 1 HP ini Itu sama saja menghemat Ataupun menambah usia pada mesin kompresor ini Nah menurut saya itu saja Video singkat sore hari ini Semoga bermanfaat Bagi kawan-kawan yang kemarin belum jelas Pada video review tentang mesin Lakoni ini Semoga dengan adanya video ini Kawan-kawan yang masih belum tahu Sudah menjadi tahu Kalau kawan-kawan yang sudah tahu Tentu makin menambah ilmunya lagi Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya